Hai guys, welcome to my channel youtube di Putri Prasiti Oke hari ini aku akan sharing nih mengenai pengalaman aku beberapa waktu yang lalu Alhamdulillah nih telah lahir anak aku yang pertama dengan jenis kelamin laki-laki Ya kemarin lahir pada tanggal 10 bulan 10 tahun 2022 Pugol 01 lebih 10 waktu Indonesia Barat tanggal cantik ya Alhamdulillah dan disini hari ini aku ingin share ke kalian semua Mengenai cara mempercepat kontraksi pada ibu hamil menjelang proses persalinan Dan ini sudah aku lakukan di beberapa hari waktu yang lalu Ketika menjelang proses persalinan Kemarin nih sudah melewati HPL Tapi kok belum ada kontraksi Nah itu yang muncul di pikiran aku Pertanyaan itu tuh yang muncul terus di pikiran aku Pasalnya kan aku kemarin HPLnya tanggal 8 bulan 10 2022 Dan hari itu pun belum merasa apa-apa Pada akhirnya aku melakukan beberapa part atau cara Ini nih cara ini Ya udah aku praktekkan untuk mempercepat proses kontraksi Menjelangnya kontraksi sampai dengan proses persalinan Nah apa aja Langsung kalian jangan kemana-mana Tetap stay di YouTube channel aku di Putri Pras Titi Oke cara yang pertama yang sudah aku praktekkan adalah dari segi makanan ya Aku kemarin itu memperbanyak makan kurma Nah kurma dengan jenis apapun boleh ya teman-teman Tergantung semerah Yang penting kurmanya dalam keadaan mateng Jadinya kalau kita dulu ya program hamil Promil itu kan pakainya kurma muda Sedangkan ini kalau kalian mau lahiran Kalian itu makannya kurma yang coklat yang mateng Yang sudah masak Nah kan ada itu ya jenis-jenis kurma banyak Ada kurma kalas Ada kurma anjuwa Ada kurma sukari Nah itu ada banyak banget jenis kurma Teman-teman bisa pilih salah satu Di antara jenis kurma-kurma tersebut Oke Kenapa harus kurma ya? Kenapa? Setelah aku baca-bacaan ini Bener sekali karena kurma itu dipercaya dapat membantu Mempercepat munculnya kontraksi Dan juga mempercepat proses persalinan Kurma itu menggandung hormon yang namanya oksitosin Dimana si oksitosin ini memiliki fungsi Untuk merangsang kontraksi rahim Sehingga memudahkan proses persalinan Jika ibu hamil menjelang proses persalinan Yang mengalami kontraksi lemah nih Biasanya akan diberikan tambahan oksitosin lewat suntikan Nah kalau teman-teman ingin mendapatkan si hormon oksitosin itu secara alami Nah kalian berbanyak makan yang namanya kurma Nah gitu teman-teman Dan cara atau tips yang kedua Itu teman-teman bisa dengan melakukan olahraga Atau eksersis ringan Dimana untuk mempercepat proses kontraksi Contoh nih olahraga yang bisa teman-teman kerjakan Menjelang proses persalinan adalah jalan-jalan Nah juga bisa olahraga dengan jimbol Ya besar teman-teman Kalau kemarin nih pengalaman aku yang aku lakukan Itu aku jalan-jalan Lebih banyak jalan Apalagi ketika sudah mulai kencang-kencang gitu ya Nah aku itu melakukan jalan Ketika perut itu kencang Jadi kalau menurut yang aku baca ya Ketika perut kencang kita jalan Itu sama seperti kita sedang membantu si bayi Untuk mencari jalan keluar Jadi jalan-jalan bisa dipercaya Untuk mempercepat proses persalinan loh Kan nanti kalau jalan-jalan itu Si bayi akan terdorong ke bawah ya Pas kencang kita jalan Nanti si bayi akan terdorong ke bawah Dan itulah bisa membuat proses persalinan datang dengan cepat Dan olahraga ringan nih teman-teman Menjelang persalinan seperti jalan kaki tadi itu bisa melatih jantung Menghilangkan stres Dan juga bisa meningkatkan kesiapan fisik dari ibu hamil itu sendiri Selain itu manfaat ketika kita rajin berdiri Atau jalan kaki ringan menjelang persalinan Itu bisa membantu meningkatkan tekanan pada cervix Dan mendorong bayi untuk turun ke panggul Selain membantu proses kontraksi nih Ibu hamil yang betah berdiri dan mau rajin untuk jalan kaki Umumnya menjalani proses persalinan itu lebih singkat Dan rasa sakit ketika kontraksi mau melahirkan itu jadi berkurang Gitu teman-teman Jadi teman-teman yang sekarang lagi hamil dunia Rajin-rajin jalan kaki Apalagi kalau sudah hamilnya Usianya sudah usia hamil tua ya Jadi kalian harus rajin-rajin olahraga ringan Seperti jalan kaki tadi Dan selain jalan kaki nih Ada lagi olahraga yang bisa teman-teman kerjakan Ada senam hamil Nah senam hamil juga ada olahraga menggunakan jimbol Jimbol itu ya Ibu hamil bisa menggunakan jimbol Sesaat sebelum persalinan itu Dipercaya bisa mengurangi nyeri persalinan dan nyeri ketika teman-teman kontraksi Selain itu latihan jimbol nih dapat membantu memindahkan si bayi ke posisi yang optimal Untuk proses persalinan yang normal dan juga tentunya lebih mudah Nah itu tadi dua tips caranya Dua cara untuk mempercepat kontraksi dan proses persalinan Yang ketiga Berdasarkan pengalaman lagi ya Untuk mempercepat kontraksi itu Teman-teman bisa juga dengan makan makanan yang pedes Itu versi aku Ya kalau ini sih benar atau enggaknya Tapi serius aku sudah mempraktekan dan sudah membuktikan sendiri Dengan aku makan makanan pedes itu Ternyata cepat proses lahirannya Padahal sebelumnya sih hamil-hamil aku yang Dalam keadaan hamil muda itu gak makan pedes Tapi ketika sudah hamil tua makan pedes Ternyata bisa mempercepat kontraksi Sukses bisa mempercepat kontraksi dan proses kelahiran Nah teman-teman Jika itu tips atau cara mempercepat adanya kontraksi Menjelang persalinan versi aku ya Tipsnya itu berdasarkan dari pengalaman saja Semoga bunda-bunda yang di luar sana nih Yang sedang menanti gelombang cinta Dari si bayi bisa segera merasakannya ya Dan semoga dipermudah Juga diberikan kelancaran dalam proses persalinannya Pokoknya teman-teman yang sekarang baru hamil Tidak usah panik ya Jadi yang dikelola itu Pikirannya juga harus dikelola Supaya teman-teman gak panik gimana caranya Oh iya Untuk tips mempercepat proses kelahiran Itu kan sebenarnya ada banyak teman-teman Seperti merangsang puting Payudara Lalu buang air kecil yang lebih teratur Dan lain-lain Masih banyak sih Banyak sekali Hanya saja aku kemarin Belum mempraktekannya Atau tidak mempraktekannya Sehingga hari ini belum aku share Masuk ke dalam tips mempercepat kontraksi Alah aku ya Oke guys Itu dulu yang bisa aku share Jangan lupa kalian untuk like, comment, subscribe Di youtube channel aku Di Petri Prasiti Supaya aku lebih semangat dalam share-share video aku selanjutnya Dan kali ini karena aku barusan proses lahiran nih Jadi temanya bakalan mengenai lahiran, lahiran, lahiran Mengenai bagi Persiapan proses kelahiran atau apa Pokoknya tentu tidak jauh-jauh temanya dari tema baby Oke guys Goodbye and see you Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax